Ini sudah saatnya orang baik itu tidak hanya berbisik, tapi juga membuat antara yang menarik. Antara yang menarik itu intinya membuat orang lain juga berbuat baik. Nah, temanya luar biasa, Pak Bersia. Bukan kenapa, karena sekarang-sekarang ini sudah repot lah, ada orang tua menolak pakaian, ada berita yang tidak jelas sumbernya, satu narasumber saja di blue up habis bahwa katanya ada artis bayarannya 80 juta, sorry, Pak Bersia. Padahal, 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 padahal. Kalaupun benar begitu, belum pernah ada dalam sejarah pas di Indonesia, satu narasumber diangkat jadi sumber cerita utama. Tidak pernah ada. Baru kali ini, artinya kalau benar itu 80 atau 40 atau gratisan, itu minimal dua orang yang ngomong begitu. Tapi nyatanya sekarang kan, tarut-parutnya nggak keluar. Nah, akan lebih baik kalau kita mengingatkan ada orang-orang baik, kemudian bisa menarik, dan kemudian memberi inspirasi. Salah satunya adalah usaha swadaya ini. Jadi, usaha itu diberikan pada petani yang mempunyai jiwa entrepreneur. Ya, kedua, mereka yang mendampingi para petani itu, dan atau juga kelompok tertentu. Nah, artinya juga, meskipun dunia pertanian ini, dua jangkauan kita, mungkin sebagian di sini, justru inilah saya kepingin menyapakan dua disiplin yang berbeda ini. Jadi, mungkin seri film kedua dari John Delato nanti adalah, Halitupan menjadi petani. Petani muda, ya kan, muda dan siainya masih ada, siapa tahu kita rasa-rasa. Ini yang ingin kita mulai, lalu karena, seperti tadi, tidak terlalu menarik, tidak seksi. Jadi, ini kita bikin website-nya, lalu di website ini, Idenya Mas Hadi, Cadyono yang berbicara, ini saya sama Mas Hadi, pulak-pulak lucu. Maksudkan lucu bener, tapi kadang-kadang garinglah biasa. Nasibnya kayak gitu terus, tapi karena kita yang bikin ulang pintar, ini baru dipasang di sini saja, stasiun TV sudah datang, mau. Masih ini, kita lagi terkenal, ya kan? Ya, enggak, nah itu, itu, karena TV pasti maunya. Nah, emang, maksudnya, ya, tapi sama-sama, jangan sama yang satu itulah. Kisah tidak kalah menariknya, jadi, hirunya itu bukan teman, atau bareng itu aja, selama ini kan, cuma ini aja, teman-teman, beca, yang menemukan cara membuat batik, kewarnaan batik dari alami. Dia tadinya tukang beca, dia tadinya tukang jual buah di Jakarta sini, yang ketulor-tulor hidupnya, kemudian dia ketemuran Korea, nah, ini pakai drama situlornya, dan lain sebagainya. Lalu sampai sekarang di desanya ini, dia mempunyai buruh, selain di tempat pabriknya, juga di rumah-rumah. Ya, ada pemerintah yang punya perhatian, gitu-lalu, nah, trubus memberikan perhatian, dinas pandai ini membeli perhatian, sampai dengan memberikan award, memberikan pusara itu. Intinya, kurang lebih kalau bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik, punya teman, yang dilihat, layak dinominasikan, jangan ragu-ragu, ada alamannya, dan ini, siapa tahu, itu menjadi bagian yang turut mencedak rakan Indonesia. Pahawan-pahawan yang sebenarnya, yang tidak nampak, mungkin oleh orang banyak, dan kalau Anda semua mempunyai informasi itu, di sini ada web, yang bisa-bisa berkomunikasi melalui itu, jadi Anda ikut mengangkat pahlawan-pahlawan yang tidak kelihatan tadi, sehingga lebih bisa menang, dan akhirnya kita berikan penghargaan yang memang patut diberikan kepada saya. Yang keempat, nah, keempatan Anda semua mungkin belum ada dengar, berarti memang, kita kali ini meminta bantuan ini orang-orang yang luar biasa ini ya, supaya bisa menembus ya, kepada golongan-golongan lain, terutama anak muda, karena banyak pahlawan yang sebetulnya bukan pahlawan, tetapi ini pahlawan yang sebenarnya yang tidak muncul. Nah, oleh karena itu, kami mohon, mari kita semua mencoba untuk mencari siapa pahlawan yang sebenarnya dari wajarangan Indonesia ini, yang terutama ada di bawah yang tidak terlihat tahun lalu untuk perorangan itu 25 juta. Jadi, satu kategori mendapat 25 juta, kalau misalnya itu kelompok 50 ya, 50 juta. Jadi, mungkin bisa naik, tapi tidak mungkin turun. Minimal sama dengan di angka tersebut. Kategorinya, kita ada yang pertama, citizen journalism. juga untuk kategori pelaku-pelaku usaha, usaha apa yang akan dilombakan, karena intinya adalah bagaimana kita melakukan social entrepreneur, tetapi harus yang bisa memasakkan. Karena, asli refleksi dari pelaksanaan-pelaksanaan yang lalu, Indonesia sangat sangat pintar, sangat kaya, tetapi selalu kesulitan di pemasaran. Nah, kategori inilah yang harus bagaimana memasarkan dan akhirnya berdampak pada income generating. Boleh di lingkungan, boleh di energi baru terbarukan, boleh di usaha mikro, pokoknya semua yang bisa berdampak terhadap sosial di sekitarnya. Begitu Pak.